ID, lawan dan cegah cybercrime serta kejurian data pribadi. Perkenalkan, saya Rizky Pratama, selaku MC pada acara hari ini. Ijinkan kami untuk menyapa kepada para pembicara dan juga sekaligus moderator yang kami hormati, Bapak Krishna Chandra, selaku Chief Information Officer dari Privy, lalu ada Bapak Ono Wibopurbo, PhD, selaku Vice Rector Academic Affairs dari Institut Teknologi Tanggerang Selatan, dan juga Mbak Syarifah Rahma, Economic and Business News Anchor yang akan bertugas sebagai moderator pada acara hari ini. Kami dari Sekretat Aptek mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Privy yang telah mendukung acara media klinik pada hari ini. Sebagai informasi kepada rekan-rekan media, bahwa kegiatan media klinik hari ini akan terdiri dari yang pertama akan adanya paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ono Wibopurbo, PhD, selaku Vice Academic Affairs, lalu dilanjutkan pemaparan oleh Bapak Krishna Chandra, selaku Chief Information Officer dari Privy, dan terakhir itu akan ada web dari moderator yaitu dari Ibu Syarifah Rahma, di mana juga akan ada sesi tanya-jawab yang akan dilanjut oleh Mbak Syarifah ini selaku Economic and Business News Anchor. Baik, Bapak dan Ibu rekan-rekan media, kegiatan media klinik Aptek bersama Privy kali ini menjadi bagian dari inisiasi Aptek dalam memberikan informasi terkait pergembangan informasi pada industri fintech di Indonesia agar media dapat membantu serta mendorong adopsi fintech lebih luas di Indonesia. Pada saat ini, terutama pasca pandemik, aktivitas manusia sangat mengandalkan teknologi digital, baik untuk berbisnis, bersosial media, menonton, membaca artikel hingga mencari berita. Namun penggunaan teknologi dan informasi sudah seharusnya menjadi dan dapat beriringan dengan keamanan cyber atau keamanan data pribadi, terutama bagi perusahaan yang melakukan aktivitas berbisnis. Bapak dan Ibu rekan-rekan media, salah satu produk dan layanan fintech adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi. Ini merupakan salah satu bentuk transformasi digital dan pemenuhan legalitas dokumen yang untuk memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan perkembangan digital di Indonesia, terutama dalam memitigasi resiko kejahatan cyber serta mendukung penerapan perlindungan data pribadi. Sehubungan dengan hal ini dan dalam rekan meningkatkan pemahaman terkait TTE tersertifikasi di sektor keuangan, kami akan mengundang moderator Mbak Syarifah Rahma untuk melip kegiatan pada hari ini, sehingga dapat juga menyampaikan informasi terkait dengan TTE tersertifikasi di Indonesia kepada rekan-rekan media. Kepada Mbak Syarifah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu hadirin. Para narasumber kita hari ini, Pak Ono, Pak Krishna, dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi juga selamat datang dalam acara media klinik, TTE tersertifikasi dan digital ID, lawan dan cegah cybercrime dan pencurian data. Itu adalah tema kita hari ini. Dan sesuai dengan tema, kita akan berdiskusi sesuatu yang sangat penting untuk... Terputus, Pak Ono. Oh, Syarifahnya yang terputus ya? Iya. Sekiranya saya putus, stres. Yaudah diambil alih, Pak Rizky. Padahal dia cakep, jadi susah juga ya. Baik ya, mohon maaf Pak Krishna Media, ini kami sedang coba kontak kembali dengan Pak Sharifah karena memang sedang terputus kondisinya. Ya, tadi melanjutkan informasi yang juga sedang disampaikan oleh Pak Sharifah. Halo, Pak Sharifah, sudah bisa join kembali, Mbak? Oke, baik. Bapak dan Ibu, memang izin mungkin menambahkan karena memang juga salah satu bentuk mitigasi resiko di jasa keuangan adalah pemanfaatan tanda tangan elektronik atau TTE tersertifikasi. Karena memang dari segi definisi ini sendiri kan, tanda tangan TTE tersertifikasi adalah tanda tangan digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi secara digital menggunakan PSRE. Halo, Mbak Sharifah. Hai semuanya, mohon maaf semuanya. Terputus, maaf semuanya ya, sempat terputus barusan. Baik, tadi kembali lagi semuanya, selamat datang. Terima kasih, senang sekali. Jadi, saya Sharifah Rahma bisa kembali dalam acara hari ini dan berkesempatan untuk menjadi moderator dalam acara hari ini. Dan tadi kita sudah berbicara sedikit ya terkait dengan pre-faces seperti apa pentingnya tadi ya terkait dengan keamanan digital. Karena ini juga berkaitan seperti apa kita bisa membawa ataupun juga bisa menjadi garis bawahi begitu ya bahwa pentingnya ekonomi digital ini juga harus disertai dengan keamanan digital yang memadai. Nah, kita ketahui juga bahwa pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ataupun juga WPDP. Dan ini perlu kita lihat seperti apa. Hal ini juga ditranslasikan oleh para pelaku industri, khususnya dari fintech seperti Preview begitu ya. Dan kita juga akan melihat betapa pentingnya tadi produk-produk terkait dengan keamanan digital ini untuk bisa dimengerti oleh masyarakat, kemudian juga untuk bisa diadopsi lebih lanjut lagi. Nanti kita akan mendengarkan dua paparan masing-masing dari Pak Ono dan juga Pak Krishna selaku narasumber kita hari ini. Kemudian nanti setelah sesi pemaparan, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi dan kepada rekan-rekan media dipercilahkan untuk bertanya langsung kepada para narasumber kita. Langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, saya undang Pak Ono Wibowo-Purgo selaku Vice Rector Academic Affairs Institute Teknologi Tangerang Selatan. Pak Ono, sudah siap dengan materinya Pak? Siap Baik, kami berkirakan Pak Ono. Oke, langsung saja ya. Terima kasih Mas Arifa, Pak Rizky, Pak Krishna, teman-teman Preview, teman-teman Aftek, dan teman-teman media yang ada di sini. Terima kasih sempatannya, saya langsung to the point karena waktunya cuma dikasih 15 menit, jadi stress. Ini saya langsung share screen saja. Peraturan, Anda bisa lihat ada 3 peraturan yang terkait sebenarnya bukan hanya PDP, bukan perlindungan adat pribadi saja, tapi juga informasi sama transaksi elektronik. Ini yang paling awal, salah satu yang paling mendasar di sini. Dan sebenarnya urusannya lebih ke atas ini sih sebenarnya. Ini nomor 11 tahun 2008, kemudian yang kedua adalah, ini yang ketiga nih sebenarnya ya. Perlindungan, bukan perlindungan adat pribadi, tapi perlindungan adat pribadi nomor 27 2022. Dan satu lagi adalah, harus keatasin, ini revisinya undang-undang PDP. Nomor 19 tahun 2016, jujur. Kemarin saya diundang sama DPR, mereka pengen revisi lagi. Undang-undang transaksi elektronik. Aduh. Nah, pada kesempatan ini, jadi saya akan buka sedikit kejadian waktu diundang sama teman-teman DPR. Jujur saya bilang terus terang, kalau kita mau revisi undang-undang transaksi elektronik, apa yang ada sekarang, sebetulnya mubazir sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ada undang-undang buat transaksi elektronik. Cuman kalau kita lihat, ini saya kasih lihat yang realnya ya. Ini saya kasih lihat, apa, YouTube saya lah, biar gampang. Sorry, mana YouTube gue? Ini dia YouTube saya. Ini YouTube saya. Kita lihat komen-komen orang-orang ya. Dan ini komennya, ini bukan satu tahun yang lalu. Tapi sebenarnya komennya banyak banget. Hampir tiap hari saya dapat komen. Mungkin saya bisa kasih lihat komen yang paling akhir. Mana? Mana ya? Oke. Sorry, salah. Yaudah. Ini komen yang ini. Tapi yang paling akhir baru dua, tiga hari yang lalu. Ada orang minta tolong. Dia ditipu. Ini minta tolong saya berusaha ditipu. Game saya hilang. Terus ini minta tolong lagi. Ini, Pak teman saya ketipu 27 juta. Bentar ada lagi yang minta tolong sampai ratusan juta. Guru saya, profesor di Institut Teknologi Bandung, kena tipu 200 juta. Kemudian saya juga ada ibu-ibu dari Kelaten. Waktu itu ini berapa tahun yang lalu sih. 300 juta. Yang rekordnya 2 miliar sih ketipunya. Semua transaksi elektronik. Dan waktu itu saya pernah diundang sama teman-teman BCA. Karena banyak sekali nasabah BCA melakukan transaksi internasional. Jadi mereka pesen barang dari pabrik. Kemudian melakukan transaksi. Terus pabriknya bilang, oke barang sudah dikirim. Dan ini semua transaksi pakai email biasa. Oke barang sudah dikirim. Dimasukin kargo. Dimasukin kontainer. Silahkan duitnya ditransfer ke konini. Dan itu langsung si... Biasanya yang normal si finance dari perusahaan tadi akan transfer duit ke akun tadi. Nah kejadiannya. Dan ini sampai BCA minta saya roadshow. Waktu itu ternyata banyak banget yang ditipu lewat email doang sih. Lewat email ditipu. Dan kita tahu bikin email itu kan gampang banget ya. Maka gmail apa-apa. Bikin email gampang. Dan itu kita kirim email ke finance-nya tadi. Apalagi kalau kita berhasil melakukan penyadapan dari transaksi email tadi. Kita bisa kirim email ke finance tadi. Udah gitu. Si finance-nya... Apa? Langsung transfer suatu duit. Dibilangin bahwa barang sudah dikirim. Sudah dimasukin kontainer. Langsung ditransfer. Dan itu duitnya bukan 10.000-20.000 perak. Tidak 100.000 rupiah. Kalau kita pakai toko online kan paling berapa ratus ribu perak. Ini ratusan juta rupiah. Dan waktu turun dari panggung itu. Saya demoin sih. Saya live demo. Gimana caranya orang melakukan penipuan. Cuma ini agak susah sekarang. Soalnya waktu yang sempit banget. Saya live demo kasih lihat caranya. Pas saya turun panggung langsung mereka bilang. Oke. Mereka bilang. Pak. Itu yang kejadian sama saya persis. Jadi itu gak 1-2 belasan orang yang langsung berhubung saya. Kayak gitu. Jadi itu kejadian beneran. Jadi transaksi elektronik parah banget. Beneran parah. Nah sekarang. Kalau kita lihat undang-undangnya. Ini undang-undangnya. Jujur PDP gak bisa dipakai sih. PDP gak bisa dipakai ya. Orang-orang sering mikir bahwa PDP itu bisa untuk melindungi transaksi elektronik. Enggak. Yang bisa melindungi harusnya yang ini. Involusi transaksi elektronik. Dan disini jelas-jelas ditulis transaksi elektronik. Itu komponen besarnya ada dokumen elektronik. Ada sistem elektronik. Ada penyelenggara sistem elektronik. PSRE. Dan juga nanti ada tanda tangan digital dan sebagainya. Jadi kuncinya ada disini. Oke. Jadi ini yang dipakai sih sebenarnya. Oke. Undang-undang transaksi elektronik. Nah sekarang saya pengen nanya ke teman-teman media. Silahkan dijawab di chat nih ya. Saya pengen nanya. Silahkan dijawab di chat. Saya sampai monitoring chat soalnya. Ini saya bikin surat ke Bapak Presiden. Dengan hormat. Sebuah dengan diri. Saya mengajukan perumanan untuk bertemu. Ini surat. Ini surat. Saya bikin surat aja sembarangan ya. Ini saya tanda tangan. Pertanyaannya. Silahkan dijawab di chat. Apakah surat saya ini legal atau tidak legal? Silahkan jawab di chat. Oke. Belum ada yang jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Atau nggak tahu. Atau gimana. Jadi sebagian besar orang akan bikin kayak gini suratnya. Dan udah legal. Oke. Itu dari Denny. Major MR tidak legal. Mas Andri Anggoro tidak legal. Randy. Oh. Pikiran rakyat tidak legal. Oke. Ini betul tidak legal. Setelah kalau saya ubah suratnya seperti ini. Suratnya sama. Jadi saya bikin surat seperti ini. Ini suratnya sama. Cuma saya pakai QR Code disini. Pertanyaannya. Legal atau tidak legal? Lebih susah yang ini. Ini legal atau tidak legal? Halo? Legal atau tidak legal? Saya pakai QR Code disini sekarang. Nah. Pusing loh. Tidak legal. Pikiran rakyat masih tidak legal. Oke. Jago. 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 Oke. Harus diakuin. Teman-teman media udah ngerti ini. Tadi gue ngetes doang sih. Ngetes. Anda ngerti apa enggak sih? Jadi benar banget. Ini. Tapi. Jujur ya. Ini jujur. Kemarin saya ngomong di depan teman-teman ASN Jawa Barat. Terus ngomong di berapa kesempatan. Maka webinar seperti ini. Saya kasih contoh seperti ini. Sebagian peserta yang pada dasarnya orang awam. Yang akan bilang hal seperti ini legal. Sah. Secara hukum. Jadi. Kita baru minta bantuan pada teman-teman media. Tolong kasih tahu bahwa ini enggak legal. Satu-satunya tanda tangan yang ada di undang-undang. Bukan tanda tangan basah loh. Coba. Anda lihat undang-undang yang ada di Republik ini. Tanda tangan basah tidak ada dalam undang-undang. Satu-satunya tanda tangan yang ada di undang-undang adalah tanda tangan elektronik aja. Bisa. Gitu ya. Oke. Sekarang. Supaya bisa kebayang. Saya punya waktu sekitar 8 menit lagi. Ini udah kebayang ya. Makhluknya seperti ini. Jadi kalau kayak gini aja enggak legal. Yang legal tuh seperti apa sebenarnya? Ini jujur waktu itu teman-teman BSSN. Badan Siber Sandi Negara itu. Jadi waktu itu di acaranya teman-teman dinas kominfo Jawa Barat. Yang ngomong dinas BSSN dan saya. Kalau BSSN lebih ini ya. Lebih teori banget lah ya. BSSN bilangnya gini. Kalau Anda lihat surat yang legal. Ada QR Code-nya di tanda tangan. Tapi kalau Anda coba kita lihat benar surat-surat dari kementerian. Atau apa yang udah mulai membuat tanda tangan elektronik. Pasti tanda tangannya QR Code. Nah ini masalah besar sih sebenarnya. Sebagian orang akan nyangka tanda tangan elektronik yang legal adalah QR Code. Padahal enggak. Dibalik QR Code itu yang legalnya sebenarnya. QR Code kan cuma bikin link aja ke tanda tangan elektronik yang legal. Jadi ini masalah juga sih sebenarnya. Jadi enggak bisa kita pakai nih sebenarnya. Oke. Berhasil jadi tolong disampaikan ya masalah seperti ini. Nah. Saya kasih lihat sedikit dulu urusan undang-undang. Jadi kalau undang-undang dipakai adalah transaksi elektronik ini yang dipakai. Nah saya akan kasih lihat masalah di undang-undang PDP nih sebenarnya. Di undang-undang PDP kita punya masalah karena transaksi PDP ini coba ya. Yang diurus urusan kegagalan. Jadi kalau ada kegagalan dia urus. Terus kegagalan itu. Nah. Nah. Ini ya. Nah. Jadi yang dia proteksi adalah data pribadi tadi. Bukan urusan transaksinya. Jadi kita bisa lihat kalau ada kegagalan ada kewajiban 3x24 jam untuk lapor dan sebagainya ya. Dan ini kita punya masalah sih. Karena akan sulit sekali kita memenuhi 3x24 jam. Terus saya lihat lagi salah satu yang akan masuk adalah barang bukti. Oke. Nah. Di transaksi elektronik barang buktinya cuma gini ngomong ya. Alat bukti yang sah nih ya. Di hukum acara atau informasi ini yang undang-undang yang sibat elektronik di aturan-undang-undang yang berlaku yang lain. Jadi konsekuensinya untuk transaksi kita makanya undang-undang PDP sih sebenarnya. Eh sorry. Transaksi elektronik. ITE. Jadi ini tidak melindungi transaksi elektronik sama sekali. Jadi kita harus ke ITE. Nah. Saya udah posting URL buat slide saya. Tapi saya gak akan bisa presentasi slide ini. Karena terlalu panjang buat presentasinya. Ini urusannya tentang public infrastructure sama certificate authority. Anda saya akan posting ulang. Anda bisa ngambil slide itu disini. Ini dia makhluknya. PPT Migrasi e-commerce. Dibuatnya tahun 2000 sih sebenarnya. Udah lama ya. Udah 20 tahun yang lalu ini slide-nya dibikin. Jadi slide ini dibuat oleh teman saya. Mas Arianto Mukti Alibubo Almarhum. Beliau yang bikin dasarnya undang-undang ITE. Jadi undang-undang transaksi elektroniknya yang bikin fondasinya adalah Mas Arianto Mukti Alibubo Almarhum ini. Oke. Saya akan kasih hasil-hasil akhirnya aja. Cuma saya akan posting dulu URL-nya. Ini saya klik kanan copy link. Saya posting di chat. Silahkan diambil URL-nya. Oke. Sekarang saya akan langsung ke hasil akhir ya. Saya tidak akan ngomongin tekniknya segala macam. Saya hasil akhirnya. Jadi supaya kita... Kalau terjadi transaksi. Tapi ini contohnya bukan transaksi keuangan. Yang ini contohnya transaksi email. Jadi kita kirim email. Dan emailnya harus di tanda tangan secara elektronik. Kalau yang normal kita kirim teks dari sini. Klik send dibaca di sini. Cuma di sini tidak. Kita kalau yang normal. Kita tidak bisa ngecek integritas data. Autentikasi. Segala macam. Tidak bisa di tes. Kalau kita mainan tanda tangan elektronik. Prosesnya lebih seru banget. Horror. Jadi ini teks. Masukin ke fungsi has. Dapat message digest. Di-encrypt pakai private key si pengirim. Dapatin tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital ada dua informasi sebenarnya. Siapa yang tanda tangan. Taksnya yang mana. Beda teks. Beda tanda tangan digital. Jadi tanda tangan digital bentuknya beda-beda sih sebenarnya. Untuk tiap teks. Terus teks tambah tangan digital. Tambah satikan digital dari si pengirim. Di-encrypt pakai symmetric key. Dapat encrypted message. Symmetry key-nya harus dikirim. Di-encrypt lagi. Maka public key si tujuan. Kita dapat encrypted message sama digital envelope. Dua ini dikirim. Dua-duanya tidak bisa di-hack sama sekali. Kemudian digital envelope akan di-decrypt oleh private key si Bob. Kita dapat symmetric key-nya. Symmetry key-nya bisa membuka encrypted message ini. Jadi teksnya bisa dibaca pada saat ini. Cuma kita tetap masih belum tahu di teks ini apakah integritas data terjamin. Apakah autentikasi benar segala macam. Jadi teks plus tanda tangan digital plus sertifikat digital CELIS dibuka. Kemudian dari sertifikat digital kita dapat tanda tangan digital dibuka. Maka public key-nya CELIS. Kita dapat message digest. Teks masukin fungsinya. Serta message digest. Dua message digest di-compare. Kalau hasilnya benar. Berarti teksnya tidak dirubah sama sekali. Jadi cara kerjanya kira-kira seperti ini. Oke. Saya punya waktu dua menit lagi. Dua-tiga menit terakhir. Saya akan coba masuk ke sini. Saya kasih lihat bendanya seperti apa sebenarnya. Kalau kita lihat. Tapi ini bukan bentuk QR code. Tapi bentuk benerannya seperti apa. Jadi. Saya kemudian makanya pakai ini ya. Ini ada email masuk. Saya pakai yang gak ada emailnya lah. Ini saya ada beberapa email. Di sini ada 1, 2, 3, 4 email. Oke. Jadi kalau di Thunderbird kita bisa encrypt ini. Makhluk ini kita bisa tambahkan public key, private key, segala macam. Saya akan lakukan encrypti ini. Dan saya akan kasih tanda tangan digital. Yang normal bentuknya cuma kayak gini doang. Ini saya akan kirim tanpa encrypti sekarang. Oke. Or no. Et. Itts lagi. Saya tidak akan attach public key saya. Saya akan ini. Kirim. Ini tanpa ya. Tanpa tanda tangan. Jadi bisa dibaca langsung. Tanpa tanda tangan. Oke. Saya akan kirim kedua email lah. Ke sini sama ke ono indonet. Email saya yang sering yang buat publik. Yang indonet sih. Saya kirim kedua-duanya. Oke. Nah. Coba saya get message di sini. Nah. Di sini kita bisa langsung baca nih. Mailnya. Coba yang unread mana. Nih. Oke. Ini mailnya. Bentuknya seperti apa? Nah. 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 Saya waktu sempit. Gue stres. Nah. Kita lihat view source. Oke. Ini lihat source-nya. Kita bisa baca nih. Tekstnya di bawah sini. Ini tanpa tanda tangan. Digital ya. Tanda tangan digital. Oke. Dengan yang cara yang sama. Saya bisa baca email saya di sini. Coba. Mailnya harus masuk juga ke indonet sini. Tanpa tanda tangan digital. Ini bisa dibaca langsung. Oke. Sekarang saya akan encrypt. Dan pakai tanda tangan digital. Oke. Ini saya tutup. Coba. Masuk sini. Oke. Sekarang saya akan write message. Dan saya akan encrypt nih sekarang. Oke. TTS. Saya masukin ke ono indonet. Saya akan kirim lagi ke. Eh sorry. Oh maaf. Ono.purbo. Security.id Terus ke Gmail. Ono.w.purbo.id.gmail Oke. Sekarang saya kasih. Dengan. Tanda tangan. Plus. D. 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 Encrypsi. Oke sorry. Saya ngetik lah. Biarin lah ya. Copy. Saya kasih. Eh sorry. Sekarang saya akan encrypt sini. Caranya cuman gampang banget sih. Security. Encrypt. Security. Digital sign. Jadi ini udah encrypt. Subject diencrypt. Tanda tangan digital. Dilakukan tanda tangan digital. Jadi semuanya dilakukan. Sekaligus semuanya. Saya akan send makhluk ini. Oke. Send. Coba saya akan baca di web. Web ini kebetulan. Nggak bisa baca ini ya. Web ini nggak bisa baca. Encrypsi kalau yang lewat web ini. Yang bisa pakai Thunderbird. Nah ini kalau kita klik di sini. Langsung kita nggak bisa baca apa-apa. Kalau saya download. Bentuknya horror sih. Ini saya download. Bentuknya. PGP encrypted. Udah. Gini doang. Horror. Nggak bisa dibaca. Oke. Karena dia binary. Oke. Ini kalau saya buka sini. Bentuknya horror lagi. Oke. Sekarang saya akan. Nggak udah. Udah ke download. Coba kita buka. Bisa nggak kebuka. Bentuknya kayak gini. Jadi nggak bisa dibaca sih. Oke. Nah sekarang saya akan coba. Kasih lihat. Yang. Ini ada tulisan uncheck. Itu berarti belum saya klik. Jadi padahal. Tadi subjeknya bukan uncheck kan. Sekarang uncheck. Saya klik makhluk ini. Nah sekarang terbuka. Dengan tanda tangan digital. Plus diencrypsi. Di sini ada. Kayak ginian kode. Nah ini. Ini dia langsung ngecek. Tanda tangan digital yang bagus. Segala macam yang bagus. Oke. Semuanya bisa dikenalin. Sekarang saya akan. View. Source. Jadi source-nya sendiri nggak bisa dibaca sih. Ini bentuk source-nya kayak gini nih. Nggak ada tulisan sama sekali. Jadi yang bener. Tanda tangan digitalnya kayak gini. Yang nolik tanda tangan digitalnya bentuknya kayak gini sih. Ada di atas biasanya. Ini message. Oh udah. Jadi satu dia. Tanda tangannya nggak bisa kelihatan. Oh ini dia. Ini nih. Tanda tangannya. Oke. Dia bentuk-bentuknya kayak gini. Nggak bisa dibaca sama sekali. Oke. Mudah-mudahan kebayang. Teknologi buat enkripsinya itu penting banget. Tapi inti bottom line-nya adalah gini. Kalau kita tidak melakukan. Kalau kita melakukan transaksi tanpa teknologi seperti ini. Konsekuensi yang terjadi adalah. Transaksi kita nggak bisa dibawa ke pengadilan. Untuk. Kalau ada masalah ya. Jadi ini transaksi yang tanpa tanda tangan digital. Nggak bisa jadi barang bukti di pengadilan. Dan ini jadi masalah besar sih. Gitu. Poin yang paling mendasarnya kira-kira itu. Oke. Sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Luar biasa Pak Ono presentasinya tadi singkat, padat, sangat jelas. Dan sangat tadi memberikan insight kepada kita semua. Iya. Yang ada di sini. Jangan stress Pak Ono. Nanti kita masih ada sesi diskusi Pak Ono. Nah. Tadi dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Ono. Pasti rekan-rekan media ini juga banyak ya. Yang bisa ditanyakan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Ono. Terkait dengan pentingnya. Tadi tanda tangan digital. Tanda tangan elektronik ini. Tadi untuk memberikan keabsahan secara hukum ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya ini berkaitan juga dengan transaksi yang penting. Transaksi yang besar. Sehingga tadi untuk keamanan di kemudian hari. Nah. Berikutnya kita masuk ke presentasi dari Pak Krishna. Pak Krishna kami persilahkan. Dan demikian kita akan saksikan presentasi dari Pak Krishna Chandras. Pak Krishna Chief Information Officer dari Trisi. Silahkan. Ya. Terima kasih Mbak Syaipa. Selamat siang teman-teman media. Dan mohon izin Pak Ono. Saya bikin presentasi ya Pak. Silahkan. Siti yang tahan rumah. Gue mah tamu ya. Oke. Jadi ini kita satu-satu dulu. Tadi Pak Ono sudah menjelaskan mengenai tanda tangan digital ya. Jadi saya nggak akan banyak menjelaskan itu. Tapi pada intinya tanda tangan elektronik persertifikasi adalah sebuah tanda tangan elektronik. Dimana kita itu memverifikasi terlebih dahulu siapa sih tanda tangannya. Kalau tadi kan Pak Ono sudah sempat menyampaikan bahwa ketika kita tadi kirim email ya. Kirim email. Hal itu dienkripsi untuk memastikan bahwa data-data yang ada di dalam sana tidak dirubah. Dan juga pengirimnya dapat diverifikasi. Karena dienkripsi menggunakan key dari miliknya Pak Ono dalam hal ini. Jadi ada dua aspek yang bisa dipakai ke pengadilan. Yaitu yang pertama memastikan bahwa penanda tangan adalah orang yang memang betul, sah. Yang kedua adalah dokumen atau integriti daripada konten yang dikirim itu tidak dapat dirubah. Makanya tadi kan kelihatan gambarnya acak ya. Oke next. Jadi saya akan coba menceritakan mengenai identitasnya dulu lah. Sebenarnya kalau menurut KBBI identitas itu adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Data pribadi milik seseorang. Jadi ini kita ngomong tadi kan ada ITE, informasi dan transaksi elektronik. Ini kita ngomong datanya dulu ketika kita memverifikasi seseorang. Nah dimana data pribadi seseorang ini di next saja. Tolong. Mana ketika data pribadi menurut UUPDP ini ada dua sebenarnya. Ada yang namanya general data information. Ada yang specific data. Apa sih general data informasi itu? Biasanya informasi yang ada di KTP. Nama Anda, alamat, patanggal lahir, status pernikahan, dan sebagainya. Data data standar. Nah kemudian ada data data yang bersifat khusus. Apa sih data data bersifat khusus itu? Misalnya Anda teman-teman di sini masuk ke sebuah lab pengobatan. Pengobatan, nilai pengobatan, di situ Anda cek gula darah Anda, segala macam. Ada yang namanya medical record. Nah itu termasuk data yang spesifik. Kemudian ada juga data biometrik. Data fingerprint, data foto wajah, itu merupakan data biometrik yang dapat dicek menggunakan teknologi atau algoritma khusus. Itu dalam pengidentifikasi siapa Anda. Kemudian financial information. Berapa banyak uang yang Anda punya di bank, berapa banyak deposito yang Anda punya, berapa banyak reksadana yang Anda punya, Anda punya utang berapa, itu semua data-data yang spesifik sifatnya. Dan data pribadi itu sebenarnya, tadi kan sudah dijelaskan di situ, bahwa hanya boleh dibagikan oleh pihak ketiga atas persetujuan memiliki data pribadi. Sebenarnya misalnya taruh data pribadi itu di sebuah website, sebenarnya website tersebut tidak boleh membagikan data pribadi Anda tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Anda sendiri. Oke, tapi yang saat ini terjadi di Indonesia, masyarakat ini masih belum sadar mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Kita ambil contoh lah, hanya teman-teman masuk mall, dulu ya saya nggak tahu setelah pandemi, dulu itu kan banyak tuh sales-sales kartu kredit ya, yang nawarin kan, Bapak, Bapak mau buah kartu kredit nggak? Bapak mau buah kartu kredit nanti peniuran tahunan setahun gitu misalnya. Terus Anda berminat, Anda memberikan data-data pribadi Anda. Nah, Anda waktu masukin form aplikasi kartu kredit, apa yang Anda masukkan, nama Anda, tempat kerja Anda, gaji Anda, nama ibu kandung Anda, kemudian juga ada data-data pribadi lain seperti tempat bekerja, gaji, dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang memerlukan data tersebut kan bukan sales kartu kreditnya. Sales kartu kreditnya itu hanya sebenarnya mengumpulkan data tersebut untuk dikirimkan ke underwriter kartu kredit, yang untuk menilai kelayakan Anda, apakah Anda boleh mendapatkan kredit atau tidak. Tetapi, hal ini disalahgunakan oleh sales kartu kredit gitu, kalau udah dipotokopi, disebarluaskan, akhirnya data pribadi kita berkeceran di mana-mana. Demikian pula ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas seperti misalnya kita check-in hotel. Kita diminta ngisi data diri gitu kan, yang sebenarnya yang mereka butuhkan mungkin cuma nama dan alamat. Tapi mereka juga nanya sampai Anda status kawinnya apa gitu, dan sebagainya. Yang sebenarnya nggak relevan dengan apa yang memang service yang mereka berikan. Mungkin next? Iya, iya. Nah, terus akhirnya karena data berceceran di mana-mana, akhirnya banyak tuh kasus-kasus penyalahgunan data di sini. Nah, ini cuma salah tiga lah, atau salah empat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Salah lima dari contoh penyalahgunan data pribadi gitu. Di mana akhirnya data pribadinya dijual, dipakai buat mengajukan pinjaman online, akhirnya diteror pinjol dan sebagainya. Next. Oke. Sekarang kalau kita pikir-pikir, digital space ini internet ini ya, Anda semua connect ke Zoom gitu kan. Anda semua connect ke internet. Sebenarnya kita ini nggak tahu sama sekali loh internet itu apa. Yang kita tahu kalau kita nggak ngerti kita kemana? Kita ke Google. Jadi Google itu gateway dari internet. Gateway dari, kita imagine internetnya seperti sebuah hutan belantara ya, yang kita tuh nggak tahu kita harus kemana. Makanya kita butuh direction. Yang di mana karena ini hutan belantara, kita tuh juga kadang nggak bisa mengenali nih. Sebenarnya lawan bicara kita ini, itu siapa sih dia? Identitasnya siapa sih? Apakah dia ngaku-ngaku menjadi orang lain? Apakah tiba-tiba saya ngomong close camera, saya ganti nama saya jadi Ono gitu. Ono Wibo Purbo gitu. Terus saya ngomong aja sebagai Pak Ono gitu. Kan bisa aja. Nah, hal-hal seperti ini yang jadi masalah di dunia internet atau di cyberspace. Next. Jadi di sini kalau kita ngomong identitas digital, privy ini hadir untuk memberikan solusi identitas digital sebagai pihak ketiga terpercaya. Jadi apa sih yang kita lakukan sebelum orang itu mendapatkan privy? Yang pertama adalah Next. Yang pertama adalah privy itu memverifikasi orang terlebih dahulu. Apa yang diverifikasi? Yaitu data dirinya teman-teman semua. Pertama kali foto selfie-nya akan di-capture menggunakan live detection. Kemudian, kemudian foto KTP hasil dari foto selfie tersebut dan KTP itu akan dibandingkan dengan database dirjen Dukca Apil atau database pendudukan. Di mana database pendudukan nanti akan memberikan kasih. Lanjut, maaf. Lanjut. Lanjut. Approve atau reject. Yang di mana hasil approve atau reject ini bergantung dari foto yang disampaikan. Jadi ada dua bahan yang diverifikasi. Yang pertama adalah data tekstualnya. Benar gak sih NIK tersebut memang terkorelasi dengan nama Krishna dan tempat tanggal lahir let's say Jakarta 1 Januari tahun 1980 misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengecek data foto selfie dibandingkan dengan foto yang memang ketika pengambilan di Dukcapil pada waktu perekaman KTP. Nah, hasilnya Dukcapil akan memberikan sesuai atau tidak sesuai. Nah, dari hasilnya itu maka privy akan menerbitkan sebuah yang namanya sertifikat digital. Yang nanti akan terrelasi dengan identitas dari teman-teman semua. Yang di mana identitas tersebut nanti akan dapat digunakan oleh NEXT. Dapat digunakan untuk melakukan proses penandatanganan dokumen secara elektronik. Sama seperti tadi Pak Ono sampaikan. Jika kita melakukan enkripsi menggunakan key dari masing-masing dari si pengguna. Nah, jadi ini salah satu contohnya aja untuk membuka rekening salah satu bank itu ada proses enkripsi. Proses enkripsi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ono, saya nggak akan ulang lagi. Next. Di mana sebenarnya proses ini akhirnya kita membuat yang namanya sebuah digital ID. Yang di mana digital ID sesertifikat digital ini dapat melambangkan identitas dari teman-teman semua. Dan memang banyaknya identitas digital ini dapat digunakan untuk melakukan proses penandatanganan dokumen secara digital. Next. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan soal identitas. Sekarang soal tanda tangan elektroniknya itu sendiri. Tanda tangan elektroniknya itu sendiri sebenarnya fungsi tanda tangan itu kalau kita kembali ke dokumen itu adalah dua hal. Memastikan bahwa penandatangan tidak dapat menyangkal atau non-repudiation. Yang kedua adalah memastikan bahwa isi dokumen yang selalu ditandatangani dapat diketahui. Kalau kita ngomong dokumen kertas, hal ini dapat dibuktikan oleh tanda tangan itu dengan mudah kita kalau misalnya kita mau potong tanda tangannya berarti kita harus gunting, kita harus tempel di dokumen lain. Kemudian kalau kita ngomong isi dari konten dari dokumennya berubah, kita bisa bilang ketika dokumen itu dibuat, let's say saya berhutang kepada si A senilai 1 juta rupiah. Dengan bunga 5% setahun misalnya. Kalau misalnya ada perubahan bunga dari 5% ke 50%, maka disitu ada coret-coretan atau ada oret-oretan. Makanya kenapa biasanya kalau teman-teman ke bank menandatangani dokumen, slip, storan, segala macam. Kalau misalnya teman-teman ada melakukan perubahan di dalam slip tersebut, maka teman-teman harus menandatangani atau parah sebagai tanda persetujuan terhadap perubahan tersebut. Nah kalau itu dokumen kertas. Kalau kita ngomong dokumen digital, hal itu tidak dapat dilakukan. Karena dengan mudah, tadi Pak Ono sudah memberikan sampel ya, data tersebut bisa dengan mudah di copy paste. Tadi ada tanda tangannya Pak Ono, dia buat sebuah surat, tanda tangannya bisa di crop, terus di paste ke sebuah dokumen. Tiba-tiba ada orang yang punya hutang 100 juta, padahal dia tidak pernah tanda tangan dokumen kontrak tersebut. Dan dapat dengan mudah disangkal. Saya tidak pernah tanda tangan dokumen tersebut. Dan ada penyangkalan yang tipe kedua. Ketika dokumen tidak ada tanda tangan elektroniknya, maka kan konten dari dokumen dengan mudah dapat dirubah. Contoh dokumen dengan mudah dapat dirubah kalau misalnya di crop dokumennya, kemudian di edit dengan Photoshop, 5% jadi 50%. 5% jadi 50% dengan mudah, sebentar. Dengan mudah dapat diketahui bahwa, tidak dengan dapat, sorry, saya dibet. Ketika ada dokumen yang sudah ditanda tangan secara elektronik, tidak ditanda tangan secara elektronik, ketika ada konten dari dokumen yang berubah, orang dengan mudah bisa melakukan Photoshop dan merubah bunga dari 5% jadi 50%, semuanya pemulus. Dan itu dapat, terus tanda tangannya cuma ditempel. Jadi dua aspek proses penanda tanganan secara kertas, ketika kita masuk orat-oratannya ditempel di sebuah dokumen digital, itu tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Nah ini yang tadi ya, dokumennya dengan mudah di copy paste, kemudian dengan mudah di edit isi dari dokumennya. Jadi bisa kelihatan perubahannya. Next. Kemudian, kenapa sih harus pakai tanda tangan terkertifikasi? Karena menurut pasal 11 ke UTE, kita mengacunya ke UTE tahun 2008, pasal 11 itu menyatakan pasal A sampai F. Nah ini di mana pasal A sampai F ini isinya adalah TTE. Memiliki kekuat hukum dan akibat hukum yang sesah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi kalau misalnya salah satu syarat tidak dipenuhi, maka tanda tangan elektronik tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Makanya tadi kenapa Pak Ono sampaikan, menghafirmasi Pak Ono, bahwa tidak dapat digunakan di pengadilan. Next. Nah kemudian TTE tersertifikasi itu gimana sih? TTE tersertifikasi itu harus yang pertama dibuat dengan menggunakan jasa PSRE atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Gimana caranya? Caranya dengan memverifikasi identitas penanda tanganannya, si penanda tangan, dan kita mengautentikasi sebuah informasi elektronik. Atau misalnya sebuah dokumen yang mau ditandatangani, maka harus ada faktor autentifikasinya. Next. Nah terus gimana nih bentuknya? Bentuknya dengan mudah kita bisa lihat, kalau misalnya kita sudah tanda tangan dokumen secara elektronik, itu ada keluar PDF reader, bisa dibuka. Itu kelihatan tuh dokumennya signed by siapa, terus ada signature-nya valid atau tidak, dokumennya sudah dimodifikasi atau tidak. Dan kalau misalnya dokumen dimodifikasi, di next. Nah ini bisa kelihatan ketika ada highlight, ada terlihat di sini, there have been subsequent changes to the document. Karena kenapa? Karena tadi waktu pada saat comparison dari dua hash value yang tadi disampaikan oleh Pak Ono, nah ketika di compare ada perubahan nih di hash value tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa dokumennya telah mengalami perubahan. Perhitungannya semuanya menggunakan algoritma, menggunakan bot asimetrik, kita menggunakan asimetrik kriptografi, kombinasi dengan simetrik, dan juga hashing dari dokumen tersebut. Supaya mendapatkan input dari setiap dokumen yang memang identik. Sudah? Next? Saya rasa sih cukup presentasi dari saya ya terkait TTE dan ini. Mohon maaf nih agak bisik di sini. Apa namanya, kalau memang nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusi lebih banyak selain ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Krishna Chandra, selaku Chief Information Officer dari Privi tadi ya, untuk informasinya tadi tergambar begitu seperti apa. Sekali lagi, pentingnya untuk digital ID bagi kita semua begitu ya. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam sesi tanya-jawab kepada rakan-rakan media yang punya pertanyaan, boleh langsung tuliskan ya, sudah ada formatnya di sini, sudah ada di kolom chat, jadi silahkan bagi yang ingin bertanya langsung saja. Atau kita boleh juga ya, mungkin yang ingin langsung bertanya, langsung menggunakan video juga nggak apa-apa. Kami persilahkan, tapi sembari kita menunggu rakan-rakan media yang ingin bertanya. Kita mulai dulu ya sesi diskusinya ya, Pak Kristen dan juga Pak Ono. Oke, nah tadi kita udah diajarin nih oleh Pak Ono gitu kan, seperti apa sebetulnya tadi pentingnya tanda tangan digital, kemudian juga oleh Mas Krista juga seperti apa tadi, secara umum juga gambarannya gitu ya. Nah, tapi di satu sisi mungkin kalau kita berandai-andai gitu kan, menjadi masyarakat awam. Ini kan sebetulnya literasi digital aja adalah sebuah tantangan. Masuk ke literasi keamanan digital. Ini lebih advance lagi ya, Pak Ono ya. Artinya kan edukasinya juga perlu lebih mantap lagi gitu kan, perlu lebih mendalam lagi gitu kepada masyarakat. Nah, sekali lagi kita highlight ya betapa pentingnya keamanan digital ini sendiri. Mungkin saya ke Pak Krishna terlebih dahulu, begitu seperti apa sih sebetulnya manfaatnya, sekali lagi dengan digital ID yang aman, terjamin keamanannya, dan di satu sisi juga sebetulnya untuk gambaran kepada kita semua gitu ya, seberapa terpaparnya kita ketika kita tidak melindungi data pribadi kita sendiri. Pak Krishna, silahkan. Ya, ini kan konsepnya adalah awareness ya. Jadi, kalau makin banyak orang yang nggak aware terhadap data pribadinya itu dengan mudah disebarkan gitu ya, orang nggak aware lah kalau misalnya ada data pribadi di mereka, mereka kasih, diminta KTP, katakan gedung deh, kita mau masuk ke gedung bertingkat, biasanya kita dimintain KTP kan, sebenarnya kan orang gedung nggak perlu tahu itu KTP, kita ngasih KTP dia tujuannya sebenarnya buat apa gitu. Kalau misalnya terus mereka mau jahat, terus mereka fotokopi KTP-nya kan, mereka fotokopi KTP-nya, mereka masukin data-datanya, terus sistemnya ke-hack, sistemnya kejebolan, data-data KTP kita semua kesebar, semua orang, plus ada selfie-nya juga. Kita dimintain juga kan foto selfie ketika kita masuk gedung bertingkat gitu. Yang sebenarnya menurut saya yang paling penting adalah, yang sebenarnya dia mau tahu adalah, orang ini memang termasuk daftar teroris nggak, termasuk orang yang berbahaya nggak, jangan sampai nanti masuk ke gedung terus, gedungnya jadi di bom gitu kan, amir-amir gitu. Nah, justru dengan adanya digital ID di sini, ditaruh di tempat terasa teparti yang terpercaya, dan ketika ada orang yang memerlukan data tersebut, misalnya katakan gedung cuma mau tahu, orang ini merupakan orang yang blacklist atau tidak, maka data tersebut akan dibandingkan misalnya dengan data kepolisian, ini contoh ya, atau dengan data blacklist, supaya kelihatan, dia nggak perlu tahu orang ini namanya siapa, yang dia perlu pastikan adalah orang ini apakah, orang ini di blacklist masuk ke daftar hitam atau tidak. Jadi hal-hal seperti itu yang sekarang ini masih misprosepsi di masyarakat kita. Sekarang ini, oh Bapak butuh store KTP, kita kasih KTP kita, Bapak perlu store ini. Padahal KTP itu identitas kita yang kita gunakan, untuk apply pinjaman online, untuk apply kartu kredit, untuk apply semua loan, yang itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. sehingga perlu adanya digital ID, di mana digital ID ini memfasilitasi semua lini bisnis yang akan menggunakan, supaya data-data pribadi kita dapat diminimalisir penyebarannya dan lebih aman. Oke, tadi intinya, highlight-nya ya Pak Kris, nah ya ini sebetulnya antisipasi ya, tadi untuk kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari, itu maksudnya esensinya juga dari keamanan, apalagi kalau kita berbicara sesuatu digital, ini kan sesuatu yang, betul, ya, apalagi kalau berbicara sesuatu di dunia digital, ini kan tadi seperti yang digambarkan Pak Kris, hutan riba ya, kita nggak tahu, sebetulnya kita berhadapan dengan apa, siapa, mau ada macan, mau ada apa, kita nggak tahu kan, jadi tadi kita harus siapin safety-nya dari diri kita sendiri, gitu kan, oke, nah kemudian kita ke Pak Ono, Pak Ono ini pertanyaannya kurang lebih sama, gitu kan, kalau misalnya kita sendiri, berbicara terkait dengan keamanan digital, wah kita aja, maksudnya secara umum ya, secara awam gitu kan, masyarakat yang baru masuk ke dunia digital, tapi sudah langsung dihadapi oleh kenyataan, oke, kita harus memprotek diri kita sendiri secara digital, gitu kan Pak Ono ya, nah, ini concernnya kepada masyarakat, betapa ini juga sangat penting Pak Ono, ini seperti apa? Tadi, saya share screen-nya biar serul, jangan masuk share. Silahkan, silahkan Pak. Tadi yang diomongin Pak Krishna bagus banget sih, dia ngasih contoh berapa cuplikan artikel ya, orang yang ketipu. Sekarang saya masuk pakai Google aja, paling gampang cerita pakai Google, masukin kata kunci KTP aja, terus kita lihat gambar, deh, bagus kan? sesederhana ini sih bocornya, parah. Ini KTP, belum yang lain ya. Jadi, separah itu sih. Kita cari yang lain, misalnya kartu mahasiswa, udah, lebih parah lagi nih mah, udah bocor, cor, cor, cor. Udah, lu cari lah kartu mahasiswa. Oh iya. Jadi, nggak usah jauh-jauh sih, sebenarnya kita pakai Google ini juga dapet. Yang lebih gampang, kartu keluarga, keluarga, mati lah lu. Iya, banyak banget ya. Iya, bener-bener. Mau masuk yang lebih parah, masuklah ke Play Store lah, Play Store, Play Store, playgoogle.com, ini Play Store di handphone ya, bisa diakses lewat web sih, Play Store. Jadi, kita bisa playgoogle.com, kita masukin aja, yang sederhana aja, IKTP. Eh, loh, cari dah aplikasinya. Tuh, keluar semua aplikasi buat ngecek IKTP. Jadi, data-data kita sih bisa gampang nyarinya sih sebenarnya. Parah. Dan ini yang ngeluarin keren, yang ngeluarin keren banget sih. Direkturat Jenderal, Duk Capil, Kemendagri. Ini, kalau kita tahu nomor, kan kita bisa ngerendom nomor. Random nomornya kan, bisa nyari-nyari lah ya. Dari, kita bisa, apa, stalking di media sosial, sebenarnya dapet, apa, ulang tahunnya orang gitu ya. Terus kita, nomor belakangnya kan, kita rada ngebak-ngebak lah ya. Udah dapet nih, semuanya. Jadi, KTP bisa dicebulin. Tadi, soal di, apa, di hotel, apa segala macam, eh, kalau teman-teman saya, lebih parah sih mainannya. Dia bikin, pakai aplikasi, di handphone, yaudah dibaca, ininya, tag-nya dari KTP-nya yang dibaca. Sorry-sorry, ini udah extreme. Jadi, separah ini sih, serangannya. Bayangkan, kalau kita bisa, menduplikasi KTP, saya enak jidat. Yaudah tadi, seperti yang Pak Krishna bilangin, kita bisa, nyolong, pura-pura jadi orang lain, dan kita bisa pinjam duit, apa, segala macam, yang kena, sebelah sana, kita happy. Sepanah itu sih sebenarnya. Oke, jadi sekali lagi, awareness-nya penting banget, penting banget untuk kita menjaga. Ini filosofi serangan ya, filosofi, filosofinya serangan ya. Kalau kita jadi hacker, ini harus ngerti cara hacker kerja ya. Kalau kita jadi hacker, kita biasanya tidak akan menyerang bank, atau perusahaan-perusahaan fintech. Karena mereka, perusahaan-perusahaan ini, kuat pertahanannya. Yang kita serang siapa? Nasabahnya, customer-nya. Perfonal ya. Oh iya, pribadi. Jadi usernya yang diserang. Karena user itu, biasanya pertahanan paling, paling, jadi kalau kita nyerang, pasti akan nyerang yang paling lemah pertahanannya. Gak mungkin bank, fintech, e-commerce gitu, lebih susah diserangnya. Tapi kalau user, hajar bleh. Jadi tekniknya nipu sih sebenarnya. Tadi nipu menggunakan, ngaku-ngaku jadi orang. Nah, kalau bisa nipunya gini, Anda dapat hadiah, dan banyak yang ditipu kayak gitu. Kita juga bisa bikin aplikasi, kita kirim hadiah, tapi ini udah reda rumit ya. Saya soalnya ngajarin. Kan gue ngajarin server security. Gue ajarin. Jadi kita bisa bikin aplikasi, kirim ke orang, orang yang klik, masuk lah tutorial jan, bisa take over handphone. Nah, tadi yang seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Ono, bahwa yang paling gampang diserang, ini justru pribadi, nasabahnya, sehingga balik lagi, proteksinya harus dimulai dari diri sendiri. gitu kan. Ya, tapi harus nyebarin ilmu nih. Ini PR buat Aftek. Sorry, Pak Krishna Aftek teman-teman ini, PR-nya lebih gede loh. Soalnya kalau enggak, oke lah, Afteknya bagus, anak-anak fintech bagus, ada preview dan sebagainya bagus. Tapi kalau user-nya ditipu, wah bubar dah loh. Tapi justru itu ya Pak Ono ya, kalau preview sendiri kan hadir ya, untung tadi membantu juga masyarakat untuk tadi memproteksi masing-masing. Nah, dari Pak Krishna, mungkin bisa dijelasin, sebetulnya produk dan layanan yang ditawarkan oleh preview yang fokus kepada penyediaan tadi ya, untuk keamanan digital, TTE tersertifikasi, digital ID, ini keunggulannya seperti apa dalam memperkuat proteksi diri kita sendiri untuk melawan cybercrime. Pak Krishna, silahkan. Oke, yang pertama adalah, harus disedari orangnya dulu ya, karena gini, karena enggak ada gunanya kalau orangnya apply preview gitu, terus juga orangnya apply juga ke tempat lain yang bukan preview, taruh data pribadi juga, enggak ada gunanya. Jadi, yang paling utama adalah, yang paling utama adalah memang pertama kali, kalau ngomong preview ini apa, preview ini kan menyediakan sebuah identitas yang terpercaya, yang dapat digunakan oleh semuanya, oleh semua orang. Jadi, yang memang bekerja sama-sama kami, ada beberapa perbankan gitu ya. Jadi, misalnya ketika orang apply kartu kredit, contohnya orang apply di bank, orang apply untuk buka rekening bank, ya mereka tinggal login menggunakan preview ID-nya mereka, nanti dari bank tersebut akan meminta konsen, untuk supaya data-data pribadi itu boleh dikirimkan, dengan atas persetujuan dari si pengguna data, eh sorry, pemilik data. Ketika pemilik datanya sudah konsen, oke data-data pribadi saya, saya boleh kirim. Nah, itu maka data-data tersebut akan berikirimkan. Nah, ini juga harus digarisbawahi. Konsennya ini jangan, banyak orang sekarang ini konsen itu pengen klik-klik-klik aja. Ketika ada soal kemarin, soal kasus phishing dari aplikasi, apa, cek paket ya kalau nggak salah, cek paket itu, orang dengan mudah, dia minta SMS, accept. Dia minta apa? Accept. Dia minta apa? Accept. Jadi, harus ada awareness dari orang itu sendiri. Apakah data yang diminta masuk akal atau nggak? Masa aplikasi cek paket mau minta akses ke SMS? Hal itu kan nggak masuk akal. Masa orang aplikasi cek paket minta juga akses ke call log dari telepon gitu. Dan sebagainya. Itu kan hal yang nggak masuk akal gitu. Jadi, itu yang memang literasi itu yang memang harus dibangun oleh Aftek dan oleh pelakuku industri bahwa saat ini dunia digital ini berkembang sangat pesat tapi tidak dibarengi dengan literasi keamanan yang sepadan. Sehingga orang-orang kita itu dengan mudah memberikan konsen terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan. Wah, ini menarik banget tadi dari Mas Krishna ya bahwa dari hal-hal paling simpel pun bisa berujung kepada penipuan ya tadi ya dari Mas Krishna sendiri. Sehingga tadi balik lagi proteksinya, edukasinya, literasinya harus ada di diri sendiri ya. Nah, kemudian Pak Ono, ini menarik Pak Ono kalau kita berbicara tadi ya terkait dengan penipuan dan lain-lain. Karena sebetulnya banyak yang bilang nih, Pak Ono, bahwa oke, yang kena tipu mungkin edukasinya kurang ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi ya, kita medah lagi mungkin sebetulnya banyak juga masyarakat yang bisa kita katakan golongan ataupun juga kalangan yang sudah teredukasi tapi juga tetap kena tipu gitu kan. Nah, ini itu sebetulnya gimana sih, Pak? Karena tentu aja kalau kita lihat dari sisi penjahat ya kita lihat dari sisi banditnya nih mereka juga kan pasti harus mengasah kemampuan untuk lebih pintar lagi, lebih pintar lagi gitu dalam trik-trik mereka, motif-motif mereka, modus mereka gitu. Nah, seperti apa Pak Ono akhirnya balik lagi kepada tadi seperti apa kita harus bisa memegang keamanan dari mulai dari diri sendiri, Pak Ono? Ini jujur ya, ngomong jujur terus. Serangan paling parah adalah penipuan sih sebenarnya, jujur. Yang ketipu bukan... Ini istri saya ketipu kok. Istri saya ketipu, cuma gara-gara beli mesin jahit, ketipu. Menantu ketipu. Gak banyak sih, cuma 6 juta, 3 juta. Guru saya kenanya 200 juta. Jadi jujur, tekniknya, jadi teknik serangannya adalah kasih sesuatu yang too good to be true sih sebenarnya. Intinya cuma itu doang. Dan orang kalau udah kayak gitu, orang cenderung, ah iya, saya mau, saya mau. Klik, klik, klik. Bubar dah. Cuma kayak gitu doang sih tekniknya. Kalau boleh saran, ya saya kebanyakan banyak interaksi sama korban ya. Jadi mereka kebanyakan caranya gitu doang sih. Asli. Sesudah anak itu. Ya PR buat kita semua sih. Kalau saya kemarin usulnya ke teman-teman anggota Dewan dan sebagainya, kalau bisa kita masukin. Jadi pertahanan kita sebenarnya, jadi kan ada teknik pertahanan nih yang dilakukan previous segala macam, bikin pertahanan, bikin benteng ya. Itu satu hal. Cuman user kan perlu belajar teknik bela diri. Nah ini yang kurang kita sosialisasikan. Kita bikin benteng bagus. Cuman kalau kita nggak tahu bela diri, untuk belajar teknik bela diri kan kita harus belajar teknik nyerang sama defense ya. Attack sama defense. Nah harus belajar itu sih emang. Kalau kita nggak tahu bagaimana cara orang nyerang, kita nggak pernah tahu bagaimana kita harus bertahan. Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini sinkron ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Krishna juga. Sangat. Percuma tadi kalau misalnya bikin ternatangan elektron di TV, tapi masih bagi-bagiin data pribadi kemana-mana sama aja bohong ya. Kalau saya pengennya sih jadikan kurikulum di sekolah sebenarnya. Cuman ini berantem sama Bapak Mas Menteri. Tapi kalau nggak kita bubar ya kacau asli. Iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Oke. Ini sudah ada pertanyaan nih. Kita bisa lihat di sini ya. Dari Bagir. Dari antara pertanyaannya. Adakah pengaruh penggunaan tanda tangan digital terhadap peningkatan transaksi digital? Jika ada seberapa besar peningkatannya? Ini pasti Mas Krishna yang bisa jawab. Silahkan, Pak Krishna. Ya, jadi penggunaan tanda tangan digital, peningkatan transaksi digital, sebenarnya bukan peningkatan transaksi sih, tapi lebih ke arah keyakinan terhadap transaksi. Kalau peningkatan transaksi dengan ada tanda tangan digital, ini kita harus pahami ya. Dengan adanya tambahan security, itu udah pasti konfiniennya pun akan turun. Kalau misalnya security-nya kurang, pasti konfiniennya akan naik. Ini sama aja kayak kita punya rumah, rumahnya nggak punya pintu sama sekali. Kalau kita nggak punya pintu sama sekali di rumah, kita mau masuk ke dalam lari cepat sampai. Tapi kalau kita punya pintu di setiap satu meter, untuk masuk ke paling belakang, ke gudang, putuh buka sepuluh pintu, nggak konfinien, tapi aman. Aman. Nggak bakal ada orang masuk sampai gudang, wong kuncinya semua beda-beda. Tapi nggak konfinien, karena setiap satu meter, orang harus buka kunci. Tapi keyakinan terhadap transaksi, keyakinan terhadap sesuatu transaksi itu jadi lebih tinggi, karena memang menggunakan tanda-tanda digital. Kalau seberapa besar peningkatannya, ya tadi seperti yang Pak Ono sampaikan, sampai bisa dipakai di pengadilan. Kalau misalnya transaksi tersebut, katakan fraudulent, atau ada di iut, itu dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Beda dengan kalau transaksinya tidak menggunakan tanda-tanda digital. Tidak dapat digunakan sebagai barang bukti. Tapi pasti akan lebih konfinien. Pasti akan lebih mudah. Oh, gampang nih. Nggak klak-klik-klak-klik, selesai. Kalau pakai tanda-tanda tronik, ya harus, ya tadi Pak Ono kan agak ribet ya, harus klik apa, klik apa, klik apa, gitu. Ya, ada tambahan proses. Yang dimana akhirnya ada juga konfinien, gitu. Nah, itu yang mungkin harus dipahami bersama, gitu. Iya, itu dia tadi. Di poinnya, intinya, tadi ya, sekali lagi benteng pertahanannya, kalau misalnya ada apa-apa, amit-amit ada apa-apa, amit-amit ada dispute, tapi sekali lagi tadi punya bukti hukum yang sah, begitu tadi dengan penatangan elektronik, apalagi kalau misalnya transaksinya besar ya, amit-amit banget, takut banget kan transaksinya besar, tapi ada apa-apa. Jadi tadi penting banget ya, sekali lagi. Semoga terjawab, Mas Bagir tadi untuk pertanyaannya. Next, ada lagi pertanyaannya dari IRA, dari Infobank. Bagaimana mengedukasi dan meliterasi masyarakat untuk berhati-hati dalam melindungi data pribadi, dan apakah UUPDP sudah cukup untuk melindungi? Ini saya serahkan ke Pak Ono, silahkan Pak Ono. Oke, ini, bentar, pertanyaannya apa sih tadi lupa? Edukasi dari masyarakat, literasi, bagaimana mengedukasi? Ini teknik mengedukasi, yang saya lakukan sederhana banget. Kalau kita cuma bilang, kita punya undang, ini terus terang ya, pemerintah banyaknya ngomong gitu, kita punya undang-undang, kita punya aparat, lo aman? Bohong, enggak. Jadi teknik yang sering saya pakai, caranya gini, biasanya teknik edukasi. Eh, ini ada korban gini-gini, cara kenanya kayak gini-gini, baru itu orang pada melek. Asli, kalau udah ngeliat, temennya kena, baru orang melek. Kalau cuma bilang, kita punya undang-undang, cara bertahan kayak gini, enggak. Orang baru akan melek, kalau ada contoh kasus korban benernya sih. Jadi, tapi tetap kita harus, ya oke, ini ada contoh, terus ada, nanti baru dimasukin, teknik bertahan kayak gini, segala macam. Jadi, tapi awalnya orang akan melek, pada saat ngeliat, kasus benernya. Dan itu juga saya pakai, buat ngajar sih. Saya ngajar, saya bersekuriti, caranya gitu. Nah, ini pertanyaan kedua, apakah undang-undang PDP sudah cukup untuk melindungi? Tidak. PDP, targetnya untuk melindungi data pribadi ya, bukan transaksinya sih sebenarnya. Jadi, ada dua undang-undang yang dipakai, PDP dan undang-undang transaksi elektronik. Dua undang-undang. Sekarang saya kasih lihat PDP ini, orang sering salah, salah berpikir dengan PDP ini masalahnya. Saya share screen lagi ya. Mudah-mudahan bisa nih. Eh, kok nggak bisa? eh, salah pencet lagi. Eh, salah pencet. Oke. Kenapa nggak mau ya? Aduh, nggak udah. Ngomong aja, mudah-mudahan masih kedengeran. Zoom saya nge-hankering. Halah, halah, halah. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Oh, yaudah. Gue ngomong aja. Intinya gini dah. Ini nggak bisa share screen. Gue lagi kesulitan share screen. Nggak tahu kenapa. Tapi intinya gini. Kalau kita lihat undang-undang PDP, yang ada pidananya kalau kita menyalahgunakan data pribadi. Jadi, kalau kita nyimpen data pribadi, tidak disalahgunakan. Oke. Nyimpen data pribadi, tadi tidak disalahgunakan, kita nggak kena PDP ya. Kalau kita menipu, mengubah data pribadi, kita kena PDP. Jadi, kalau cuma nyimpen data pribadi, tidak disalahgunakan. Atau dijual, kita nggak kena PDP loh. Hati-hati. Jadi, kalau kita berhasil nyimpen data pribadi, terus kita, misalnya kita ada transaksi dari e-commerce segala macam. Di situ ada data-datanya, ada nama apa segala macam. Tapi ada transaksi, sekian rupiah, beli barang apa berapa. Data pribadinya dibuang, kita cuma ambil transaksi doang, terus kita olah transaksinya buat iklan dan sebagainya. Kita tidak melanggar PDP loh. Hati-hati. Jadi, PDP bisa dikibulin sih sebenarnya. Ngeri nih gue. Kalimatnya agak mengerikan nih. Jadi, PDP nggak akan melindungi. Melindunginya cuma kalau datanya dirubah, dijual, atau dipasukan. Kayak gitu. Gak gitu. Itu nggak. Yang akan melindungi transaksi elektronik sebenarnya. Jadi, tanda-tanda digital yang melindungi sebenarnya. Gitu. Oke. Oke. Itu pertanyaannya, tambahan nih dari IRA tadi. Itu ada di pasal berapa, kalau no? Oke. Saya langsung. Pasal 67 kalau di PDP ya. Tentang tindakan pidana di pasal 67. Dia di pasal itu tertulis dengan jelas, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk memperoleh, mengumpulkan data pribadi. Jadi, kena pidana. Terus, sengaja mengumpulkan data pribadi, terus sengaja menggunakan data pribadi. Jadi, tapi kalau kita, apa, tidak dijual, tidak diungkap, tidak digunakan, kita cuma memperoleh doang, kita nggak kenal loh. Hati-hati. Gitu aja sih. Pasal 67 tepat ya. Pidananya, dipidananya ya. Gitu. Oke. 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 Terima kasih Pak Ono untuk jawabannya tadi ya, sedikit memberikan perspektif kepada kita juga disini. Kemudian dari Pak Krishna sendiri, tanggapannya begitu ya, tadi terkait dengan seperti apa, tentunya upaya yang akan dilakukan oleh Privi dalam, disepet apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ono, tapi tentu perlu upaya dari kita semua, dari pemerintah, melalui regulasi, kemudian dari industri juga tentu perlu begitu ya, untuk mendukung upaya pemerintah, untuk meningkatkan tadi sekali lagi, literasi edukasi digital, kemudian juga keamanan digital. Nah, apalagi Privi, ini kan juga memegang peran sangat penting, begitu, untuk tadi menjaga keamanan digital di jagad maya, ya ini gitu kan. Nah, dari Pak Krishna sendiri, seperti apa Anda melihatnya peran dari PSRE, seperti Privi dalam mencengah kebocoran data pribadi, dan juga kejahatan siber, kemudian apa yang dilakukan oleh Privi dalam mendukung penerapan dan implementasi dari UU PDP di Indonesia? Mengenai apa yang dilakukan oleh Privi sudah pasti memberikan literasi ya ke masyarakat, bahwa nggak bisa kita siap data sembarangan, itu yang pertama. Kemudian kalau dari sisi Privinya sendiri, produknya Privi sendiri ya, kita kan diaudit oleh berbagai macam lembaga sertifikasi ya, meskipun kalau kita ngomong audit, audit ya sampling, tidak menunjukkan, tapi at least kita bisa memberikan sampel bahwa sebuah keamanan informasi itu dapat diberikan oleh Privi. Privi menawarkan sebuah keamanan informasi di mana ketika kita menyimpan data-data pribadi user, kita tidak akan pernah memberikan data pribadi itu tanpa pengetahuan atau konsen dari si pemilik data. Itu yang pertama. Kemudian kami juga diaudit oleh beberapa lembaga sertifikasi dan regulator untuk memastikan bahwa kontrol-kontrol terhadap keamanan data itu semua dapat dipenuhi oleh kami. Tapi pada dasarnya, yang terjadi saat ini kan memang problemnya ada di people. Kalau kita ngomong cyber, tripler cyber security, ada people process technology, memang yang paling banyak diserang adalah people. di mana people ini bukan cuma people di usernya Privi sendiri, tapi juga bisa karyawana Privi dan sebagainya. Nah, maka dari itu perlu adanya kontrol lebih terhadap akses yang memang dimiliki oleh karyawan Privi. Nah, maka dari itu perlu adanya yang namanya audit dari regulator baik dan juga lembaga sertifikasi. selain dari awareness terhadap user. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, nah ini kita tiba di pehujung acara ya, karena pertanyaannya sudah cukup tampaknya dari rekan-rekan media di sini. Mungkin terakhir untuk masing-masing Pak Ono dan juga Pak Krishna, closing statementnya untuk tema kita hari ini, untuk topik diskusi kita hari ini seperti apa. Saya akan ke Pak Ono terlebih dahulu. Silahkan Pak Ono. Terima kasih. Pertama-tama, terima kasih banyak sama teman-teman Privi, Aftek yang sudah menjelaskan acara ini, soalnya ini kita penting banget. Harapan saya sederhana banget, mudah-mudahan teman-teman media dapat mensosialisasikan pada rakyat Indonesia tentang pentingnya keamanan ini, yang dibantu Privi tadi, keren banget tuh Privi. Dan tanpa itu, kita nggak bisa percaya pada sistem. Pada saat kita tidak bisa percaya pada sistem, transaksi bubar semua. Jadi urusannya semua ini trust sebenarnya. Kalau sampai trust tidak bisa dijaga, kita tidak mungkin melakukan transaksi. Jadi saya harap, sangat berharap banget, supaya teman-teman bisa memandaikan rakyat Indonesia tentang ini semua, supaya bangsa ini tahu, aware dan sebagainya, supaya kita bisa mempercaya sistem, supaya semuanya jadi happy. Kerajaan kinjalan, lancar semuanya. Ibu Sarifah jadi senyumnya tambah lebar. Kira-kira gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ono. Nah, dari Pak Krisnya, silahkan untuk closing statement-nya. Yang paling utama ya, meskipun Privi ini sendiri, kita hadir dalam membentuk sebuah, kami berkomitmen untuk membentuk sebuah ekosistem digital, tapi kembali lagi, konsepnya security itu ya awareness gitu ya, di mana semua orang itu turut andil di sini. Bukan cuma Privi sebagai pelaku industri, tapi juga ada customer selaku nasabah, kemudian juga regulator, itu semua memiliki peran yang penting dalam membuat sebuah ekosistem keamanan digital yang sehat gitu. Sehingga yang harus kita perlukan di sini adalah saling bekerja sama, bahu-membahu, sehingga seluruh literasi dari keamanan cyber ini dapat dicapai dengan baik. Nah, paling dari saya itu. Oke, thank you banget Pak Krisnya. Ini keren banget tadi ya, terangkum seperti apa sebetulnya sesi diskusi kita hari ini. Dan ini luar biasa banget loh untuk sesi diskusi kita hari ini, karena di sini ada Pak Ono, selaku akademisi, yang memberikan perspektifnya juga untuk memberitahu kita juga seperti apa-apa yang perlu diperbaiki untuk tadi bisa bersama-sama, bisa berkolaborasi untuk meningkatkan keamanan digital dari sisi pemerintah, kemudian juga dari sisi masyarakat juga. Dan ada Pak Krisnya juga di sini, selaku dari pelaku industri, yang sudah memberikan jasanya begitu ya kepada dari sisi industri sendiri untuk produk-produknya, yang bisa digunakan oleh masyarakat, oleh perusahaan. Dan juga tadi sudah terus berkontribusi untuk terus membantu meliterasi, mengedukasi masyarakat. Dan juga tidak terpenting, di sini juga sudah ada rekan-rekan media, semoga tadi informasi yang ada di dalam sisi diskusi ini bisa diteruskan, bisa dilanjutkan kepada masyarakat sekali lagi betapa pentingnya keamanan digital, apalagi sekali lagi target ekonomi digital Indonesia ini juga sudah semakin besar, dan diharapkan juga Indonesia bisa menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia nanti tentunya. Dan tadi sekali lagi, poinnya adalah keamanan digital sangat penting, mungkin tidak sedikit begitu ya yang menganggap remeh terkait dengan keamanan digital, tapi sekali lagi tadi sudah diberikan contoh-contohnya oleh Pak Krisnya, oleh Pak Ono, bahwa sesimpel dari KTP tersebar di sosial media, di internet saja ini bisa berdampak, amit-amit bisa berdampak buruk begitu ya kepada kita jadi sekali lagi, pentingnya menjaga keamanan digital harus dimulai dari diri sendiri. Terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, terima kasih Pak Ono, terima kasih Pak Krisnya, sudah berdiskusi hari ini, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media, kita kembalikan ke Rizky, silakan. Oke, baik, terima kasih Mbak Sharifah untuk panduan hari ini ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Krisnya, juga Mbak Paono atas informasinya, jadi banyak sekali informasi-informasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat melalui media, terkait betapa pentingnya untuk menjaga keamanan data pribadi. Sebelum kita mengakhiri hari ini, izinkan kami dari Aftek untuk mengabadikan momennya dengan Pak Krisnya dan juga Pak Ono Sertan Mbak Sharifah, dari kami akan mengambil screenshot dokumentasi pada hari ini, kami hitung, 1, 2, 3. Oke, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pemapa dan juga Mbak Sharifah selaku moderator, kami juga ucapkan terima kasih kepada partisipasi daripada rekan-rekan media yang sudah hadir pada hari ini, atas nama Panitia dari Asosiasi Pintek Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya juga yang telah mendukung pada acara ini, hingga acara ini sudah selesai di pukul 15.50. Kami ucapkan, kami undur diri dari hadapan Bapak dan Ibu, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di acara media klinik selanjutnya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. 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 Terima kasih.